Di daerah kami ada koordinator mahasiat gitu ya, takkanlah germok. Namun setiap tahunnya mereka selalu mengadakan maulid. Bagaimana sikap kita menghadiri rayaan maulid di tempat seperti itu. Kita harus pandai melihat sisi baiknya seseorang. Jangan kita tuh beragama lalu menjadi orang yang congkak. Menilai orang, wow. Dia adalah pintar ngaji tapi gak pakai kerudung. Kerudungan tapi gak sholat. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Semoga Bu Yahya dalam keadaan sehat walafiat. Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusan dakwahnya. Begini Bu Yahya tentang maulid. Di tempat kami, di daerah kami ada koordinator mahasiat gitu ya. Ketakanlah germok. Tempat mahasiat karaoke dan penjual obat-obatan terlarang. Namun setiap tahunnya mereka selalu mengadakan maulid. Dan apa namanya, yang hadirin itu lumayan banyak. Begitu pula ketika korban, mereka selalu memberikan yang terbaik. Yang jadi pertanyaannya begini Bu Yahya. Bagaimana sikap kita, hukumnya menerima daging korban dari mereka dan menghadiri perayaan maulid di tempat seperti itu. Terima kasih Bu Yahya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda jangan curiga kepada orang yang melakukan sholat. Anda jangan curiga kepada orang yang berpuasa. Anda jangan curiga kepada orang yang melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya satu poin kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang katanya Ali Maksiat, itu sebetulnya adalah begitu inginnya dia tetap konek dengan Allah. Tidak ingin diputus semua. Mungkin dia adalah orang tidak sholat, putus dengan Allah. Tidak puasa, putus dengan Allah. Tapi dia bingung, saya ingin sambung. Saya banyak putus dengan Allah. Sambungnya apa? Dalam acara kegiatan kebaikan lalu dia ikut. Hargai dia. Hargai dia. Seandainya kita berpikir jauh, paling tidak, di malam itu mereka tidak berzina kalau dia berzina. Paling tidak. Di malam itu dia tidak berzina, sudah lumayan. Lagi malam liburan, malam rame, mulitnya pas malam itu. Berarti malam itu mereka sudah tidak berzina. Kalau memang itu banyak berzina di dalamnya. Atau pejudi di situ. Paling tidak hari itu sudah tidak berjudi. Sudah lumayan. Tentunya, cara acaranya jangan sampai mengangkat syiar judinya. Siat maksianya tidak. Memang murni adalah memang syiar Nabi Muhammad SAW yang dihadirkan di tempat tersebut. Jadi, itu sah dan hal yang baik. Anda jangan membatasi kebaikan atas seseorang. Tidak boleh. Dia masih ada. Sejahat-jahatnya dia, ternyata di hatinya masih ada baginda Nabi SAW. Jangan perasaan ngabur. Wah, sudah begitu. Ngapain maulid gombal itu? Anda ini kok memutus semuanya. Anda melarang orang yang ingin sambung kepada Allah. Biarkan dia. Ada lima poin kebaikan dari seorang hamba. Anda yang bisa melakukan lima semuanya. Ada yang melakukan empat saja. Ada yang tiga saja. Anda tidak bisa cuma satu. Lumayan. Jadi, kalau ada orang tidak sholat. Ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat. Ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat. Anda jangan ribut dengan tidak sholatnya. Anda fahami bahasanya. Alhamdulillah dia masih mau puasa. Itu saja. Ada pun masalah sholatnya, besok saya ajak. Kita harus pandai melihat sisi baiknya seseorang. Jangan kita itu beragama lalu menjadi orang yang congkak. Menilai orang. Dia adalah pintar ngaji tapi tidak pakai kerudung. Kerudungan tapi tidak sholat. Alhamdulillah masih kerudungan. Daripada sudah tidak kerudungan, tidak sholat. Kan begitu. Jadi, tolonglah kita punya mata itu yang cerdas. Jangan gampang mata merendahkan orang lain. Jadi, mungkin tempat itu biasa maksiat. Tapi, dari itu dia ingin mengajakan kebaikan pengajian. Mualid Dhabi itu sebenarnya kan maknanya adalah pengajian. Biar kebaikan. Bismillah. Ada yang di situ. Tentunya setelah itu, Ustadznya pun Ustadz yang cerdas. Jangan memotivasi bermaksiat. Lalu, enggak apa-apa kamu bermaksiat. Yang penting maulidan. Ini kurang ajar Ustadznya. Malah dia akan semoga dengan perkumpulan mulia ini. Yang biasa bermaksiat segera menyesal menjadi orang sholat. Ini begitu dong caranya ngomong. Malah dimotivasi. Enggak apa-apa. Yang penting maulidan. Maksiat terusin. Yang penting maulidan. Ini kan kurang ajar ini. Ini Ustadz-Ustadznya Ustadz keblinger namanya. Bahkan pun ceramah yang cerdas nanti. Yang bisa menyampaikan pesan-pesan mulia. Seperti itu. Sama di saat mereka memberikan sesuatu kebaikan. Terima kebaikan tersebut. Karena apa? Selagi dia masih sambung dengan kebaikan. Masih ada kebaikan di hatinya. Jangan Anda tolak. Selagi tidak benar-benar. Itu adalah murni harta haram. Contohnya Pak Haji semalam saya ngerampok. Dapat nih saya bagi buat antum Ustadz. Tidak boleh Anda nerima. Tapi kalau sifatnya ada maksiat. Ada dagangan. Ada jualan. Ada macam-macam. Ada kuliner. Sudahlah. Ada orang memberderma dari kampung tersebut. Anda terima. Untuk kebaikan. Tapi kalau sudah mengatakan. Ini adalah hasil ngerampok saya. Atau seorang perempuan. Mohon maaf. Na'udhu billah. Dia bezina. Pak Haji. Rupanya dalam minggu ini pelanggan saya banyak. Ini saya mengatakan. Itu pun tidak serta-merta Anda tolak kok. Kenapa? Dia masih ingin berbuat baik. Bisa saja kita terima. Tapi pakai nasihat yang halus. Ini akan saya letakkan. Bukan di tempat yang baik. Akan tapi saya letakkan di tempat yang ini. Dengan harapan. Semoga dengan ini. Kamu nanti bisa dapat suami yang soleh. Yang baik. Sampai kamu tidak bisa melakukan hal yang terus. Jadi harus ada nasihatnya. Jangan dibatasi orang yang berbuat baik. Kalaupun kelihatannya tampak adalah murni kejahatan. Kejelekan. Tapi kalau tampak kebaikan. Jangan serta-merta Anda tolak. Jangan-jangan. Sebetulnya itu adalah awal kebaikan yang banyak. Setelah itu. Di belakangnya. Kalau Anda tutup. Berarti akan tertupu kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini. Pokoknya jangan congkak dalam beragama. Jadi. Cuma kalau Anda sendiri yang ingin mengadakan. Tentu yang paling istimewa dong. Perayaan molid Nabi misalnya. Ada orang merayakan molid Nabi. Ternyata dibaringin dengan sesuatu yang tidak baik. Jangan dihentikan molidnya. Ketidakbaikannya ditiadakan. Itu orang cerdas. Pohon di rumah Anda. Pohon jambu yang Masya Allah berbuah banyak. Ya kan. Ternyata esok hari ada uletnya. Anda punya anak paling takut dengan ulet. Jangan langsung ditebang pohonnya. Bunuh uletnya saja. Itu orang cerdas. Jangan. Wah gara-gara inilah anakku ketakutan. Saya tebang pohonnya. Besok ngenas. Tidak punya pohon jambu. Orang cerdas itu ya cantap cerdas. Di mana-mana. Seperti itu ya. Sambut orang yang ingin berbuat baik. Karena bisa jadi kebaikan yang dihadirkan. Itu adalah awal kebaikan yang akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wallahualam. Assalamualaikum. Sahabat Albajat TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.